Bisa share screen? Untuk kelompok empat, hari ini ada tiga materi. Yang pertama dari Saudari Imas Maisarah, kemudian yang kedua ada Saudari Nidardusturia, kemudian yang ketiga ada saya sendiri. Itu Ustaz, nggak bisa share screen. Yang mana akunnya? Nidardusturia. Ya. Ustaz nggak bisa? Yang pakai akun yang mana? Nidardusturia Ustaz. Oh, ada dua ya yang dipakai? Iya. Yang satunya, Saud. Baik. Nah ini sudah. Silahkan. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 Saudari Nida Dostoria. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan aplikasi kelas Dojo. Ada pun untuk gambaran umum dari kelas Dojo. Teman-teman juga bisa membuka PPT yang sudah saya kirim di grup WA. Nah, di sini menurut sumber yang saya dapatkan, kelas Dojo di sini adalah aplikasi yang berguna untuk menghubungkan orang tua dan guru dengan pelajar dalam cara yang nyata dan juga instan. Nah, di sini untuk aplikasi kelas Dojo sendiri memiliki beberapa fitur yang juga sangat memadai, sangat cocok digunakan untuk pembelajaran secara online, terutama pada musim yang seperti ini. Nah, dengan aplikasi kelas Dojo ini, pengguna tidak hanya bisa membuka komunikasi pada kedua pihak, tetapi para pendidik juga memiliki alat bantu untuk mengatur perilaku siswa. Nah, jadi kelas Dojo ini bukan hanya aplikasi yang bisa mengakses aplikasi ini bukan hanya antara guru dan siswa saja, namun aplikasi ini juga bisa diakses oleh orang tua siswa, seperti itu. Jadi, orang tua bisa ikut untuk memantau proses pembelajaran anak-anaknya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur yang disediakan oleh kelas Dojo. Yang pertama, ya ini ada fitur menurut Classroom. Nah, untuk di Classroom sendiri, Classroom sendiri ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengkreasikan pembelajaran dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang tersedia. Jadi, di sini saya berikan gambaran umumnya saja nanti untuk prakteknya, langsung akan dijelaskan oleh saudari Nida Dostria. Seperti itu. Nah, untuk fitur Classroom di sini juga menyediakan beberapa fasilitas pendukung di dalam fitur Classroom sendiri. Di antaranya ada fitur untuk mendukung efektivitas fitur Classroom. Jadi, ada yang digunakan untuk mengukur yang namanya timer. Timer itu merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengukur durasi dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga di fitur Classroom juga bisa digunakan untuk mengelola waktu presentasi, diskusi, kuis, dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lain yang membutuhkan manajemen waktu. Seperti itu. Yang kedua, yakni ada portfolio. portfolio. Nah, fitur ini digunakan untuk memposting materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan juga melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Selain itu, fitur portfolio itu seorang guru juga dapat merancang aktivitas kelas. Di antaranya ada materi pembelajaran, kemudian materi yang digunakan untuk diskusi, soal-soal latihan, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang ketiga ada Class Story. Nah, untuk Class Story sendiri, itu adalah fitur yang menyediakan agar guru bisa mengakomodasi dan juga memberikan informasi melalui siswa. Seperti itu. Nah, di fitur ini, seorang guru itu dapat membuat postingan yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, sebagai dokumen tambahan atau bahan pembelajaran tambahan, di sini guru juga dapat memposting atau melampirkan dokumen-dokumen berupa foto ataupun file yang berasal dari penyimpanan internal maupun eksternal dari guru masing-masing. Nah, kemudian yang keempat ada fitur message yang digunakan untuk berkirim pesan antara seorang guru dengan siswa atau guru dengan orang tua siswa. Nah, gunanya apa? Ini untuk berkolaborasi dan berdiskusi mengenai perkembangan pendidikan siswa. Jadi, seorang guru, seorang wali murid atau orang tua bisa menanyakan bagaimana perkembangan anaknya masing-masing dalam proses pembelajaran itu. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi kelas 7 akan disampaikan oleh saudari Mas Naisara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi kelas 7. Selanjutnya, yang pertama yaitu kelebihnya. Mungkin dari pemahaman pemahaman pertama bisa kita lihat kelebihannya. Yang pertama yaitu mampu memberikan penilaian sikap positif maupun negatif bagi siswa. Jadi, sudah dijelaskan oleh Aza kalau aplikasi ini itu juga bisa memberikan nilai perilaku nesiswa sikap nesiswa itu seperti apa ketika belajar. Jadi, bukan hanya nilai tugas atau akademik sajata juga bisa memberikan nilai sikap atau perilaku baik positif maupun negatif. Kemudian, yang kedua share data siswa dapat diatur oleh guru melalui HP Android seperti biasa seperti aplikasi lainnya guru bisa membagikan apa ya file apapun kepada siswa melalui HP. Jadi, enggak terbatas hanya melalui laptop saja tapi juga bisa melalui HP. Kemudian, yang ketiga guru dapat merancang pertanyaan atau latihan dengan menggunakan save timer dengan menggunakan satu klik. Jadi, kayak diatur sendiri sama guru nanti mungkin lebih jelasnya dihasilkan sama Mbak Nida di langkah-langkahnya. Jadi, di ke-7 ini benar-benar memudahkan guru. Jadi, pertanyaannya itu bisa pertanyaan atau soal-soal atau latihan itu bisa diatur sendiri sama guru itu. Jadi, bisa menggunakan save timer dengan menggunakan satu klik saja. enggak guru itu enggak bolak-balik share, membagikan enggak, enggak, tapi bisa diatur menggunakan satu klik saja. Nah, kemudian memiliki fitur dengan warna yang bervariasi sehingga terlihat menyenangkan. Menurut saya, kelas 7 ini diperentukan untuk siswa yang tingkatan sekolahnya itu masih kayak tingkat SD, MI, SMP, atau MTS. jadi karena tampilannya itu dia berwarna-warni menarik, jadi siswa itu enggak cepat bosen. Ada banyak apa, kayak animasi-animasi ilusasinya, terus warna-warna itu juga mencolok-mencolok kayak merah, hijau, biru, kayak gitu-gitu. Itu yang membuat siswa itu merasa tidak bosan ketika menggunakan aplikasi ini. Kemudian tadi ada juga disebutkan fitur klaseri dimana guru bisa memberikan pengumuman berbagi file pelajaran, video edukasi, dan lainnya. Kayak kita di e-learning gitu ya teman-teman kan dosen itu bisa memberikan kayak announcement, terus bisa membagikan file PDF, seperti itu. Kayak di di klas 7 ini juga ada fitur yang lainnya klaseri terus itu guru bisa memberikan announcement atau pengumuman, kemudian bisa membagikan file pelajaran dan juga video edukasi dan kegiatan lainnya. Nah, ini yang nomor 6, yang poin ke-6 ini yang juga termasuk hal yang paling menciri khususkan kalau ini tuh aplikasi Mas Dejo. Jadi orang-orang itu bisa memantau progres anaknya ketika belajar. Mereka itu juga bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jadi orang-orang itu tahu anaknya itu udah ngerjakan tugas apa belum, anak itu sudah apa ya, sudah habir apa belum, sudah memanis aktif apa tidak. Jadi orang-orang itu bisa memantau progres anaknya ketika belajar. Ini juga ada fitur toolkit yang disediakan di mas Dejo. Itu ketika first belajar, guru bisa menyetel atau memutar musik gitu ya, biar enggak kan ada siswa yang belajar auditory, misalnya selalu dengarkan musik biar enjoy, biar santai, kayak gitu, itu bisa dilakukan di aplikasi ini, itu di fitur toolkit itu. Itu bisa di putar apa, yang kan ada tuh misalnya musik menemani saat belajar kayak gitu, biar apa ya, biar siswa-siswa itu enggak tegang. Kemudian fitur itu juga bisa digunakan untuk membuat kelompok tugas secara otomatis, jadi guru itu enggak perlu lagi buat kelompok sendiri-sendiri, atau siswa juga enggak perlu mencari teman kelompok sendiri-sendiri, jadi disitu juga bisa langsung membuat kelompok tugas secara otomatis, juga bisa mengirim pesan suara, kayak di WhatsApp, di kelas juga bisa mengirim pesan suara, misalnya guru mau menambahkan penjelasan tentang matahari apa, itu bisa melalui pesan suara disitu. dan yang terakhir terima timer untuk batas kegiatan belajar atau mengajar tugas seperti biasa, seperti kita di e-learning juga ada kayak peringatan berapa jam lagi, berapa hari lagi tugas ini akan batas menuju batas terakhirnya juga ada fitur timernya jadi pengingat reminder buat kita kalau kita belum mengerjakan jadi kita bisa apa ya langsung segera mengerjakan kalau ada pengingatnya kan lebih 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 cepat kita mengerjakannya gak ditunda-tunda kemudian selanjutnya yaitu kekurangannya kekurangannya disini yang saya tempat itu hanya dua selanjutnya jadi jadi aplikasi prosedur ini seperti yang saya sampaikan tadi karena tampilannya sangat beragam atau warnanya sangat menolak itu benar-benar diperuntukkan untuk tingkat bawah jadi tingkat SMA atau pergeruan itu sepertinya kurang jajak karena terlalu anak-anak terlalu warna-warni jadi kita kan kita kan kalau tingkat SMA itu yang dibutuhkan bukan hanya tampilannya tapi kan sincernya mungkin kalau sejauh ini bukan dibutuhkan untuk tingkat SMA karena tampilannya tadi masih terlalu anak-anak mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tingkatan SMA itu kurang senang kalau terlalu rame mungkin mengganggu yang kedua ini yang sangat disayangkan jadi di aplikasi ini tidak tersedia bahasa Indonesia jadi kita hanya yang paling umum yang paling murah bahasa Inggris jadi di aplikasi ini kita menggunakan bahasa Inggris pengaturan apa ya pengaturan bahasanya ada language terus kita bisa switch bisa ganti ke bahasa Indonesia nah kalau dimasuk bahasa Indonesia itu belum tersedia jadi siswa mungkin harus diarahkan dulu setelah ini kalau yang belum paham setelah ini klik ini kalau yang tidak paham sama sekali bahasa Inggris itu harus diarahkan dulu yaitu kelemahannya dari sebelum bahasa selanjutnya yaitu langkah-langkah akan dilaksikan oleh Ujaga Nida saya akan melanjutkan pada langkah-langkah nah langkah-langkah yang pertama itu kita masuk ke itu dulu ke website nya itu kita masuk ke web terus kita ketikan kelas dojo sub-in ini nah disini kita klik kelas dojo nanti di kelas studio ini akan ada tiga pilihan nah bisa menjadi guru teacher parent sama student nah pertama kita coba kita klik tinggal klik yang pertama kita masukkan ini titel dari kita bisa miss terus first name ya first name terus terus kita masukkan email kita habis itu ketik password terus pencet siap nah dari sini akan muncul kemudian 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 Kita alih ke ini saja, PPT. Nah, dari situ kita kan, kalau kita pernah masuk, maka akan muncul gambar yang seperti ini. Kita tinggal masukkan, terus gabung. Nah, setelah itu ada, kita bisa, di sini bisa membuat kelas. Bisa membuat kelas, habis itu kita membuat kelas, contohnya seperti kelas demo atau psikologi. Nah, sebelum itu, habis itu kita memasukkan student atau siswa-siswa yang akan dimasukkan ke kelas. Nah, kita masukkan, kita bisa memasukkan langsung satu persatu atau copy paste dari MS Word yang berisi nama-nama siswa. Nah, dari situ akan muncul fitur seperti ini. Nah, di sini ada tujuh student, tujuh siswa dalam ruang kelas. Nah, dari sini kita juga bisa membuat create group, membuat group kelompok-kelompok. Nah, kita bisa memilih, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dari sini kita, kita buka website, kan tadi kita sudah mencoba masuk, terus kita masukkan sekolah yang sudah terdaftar. Contohnya, Ui Malang. Nah, di sini kita mencoba buat kelas. Di sini kita isi nama kelasnya apa. Terus kita pilih grade-nya. Grade-nya ini kita tahun dari siswa-siswanya. Mulai dari prasekolah, bisa dari prasekolah sampai lainnya. Nah, ini bisa digunakan untuk mahasiswa bisa. Tapi ini terlalu kekataan. Nah, kita pilih ini. Terus kita udah klik kalau udah semuanya, kita pencet grade plus. Kita, habis itu, kita meng-add student. Kita memasukkan nama-nama murid. Nah, ini bisa dimasukkan satu ke satu. Contohnya. Simpan. Kita juga bisa meng-copy paste dari sebuah data. Student. Kopi paste. Kopi paste dari sebuah data. Terima kasih. Terima kasih. Habis itu, kita masukkan ke sini. Nah, ini saya ambilnya dari Microsoft Word, terus langsung disalin ke OrkopiPasker tadi. Tunggu import list. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa membuat grup. Nah, kita bisa memilih, memilihkan sendiri. Contoh, Abdul dengan Putri. Kalompo, kita kasih nama Kalompo 1. Nah, di Portofolios ini, guru bisa membuat tugas. Contoh, penanaman, kecambah, pertumbuhan. Nah, di sini kita bisa memberikan sebuah instruksi, apa saja yang mau dikerjakan. Nah, pada di Respon Typeway ini, kita bisa memilihkan. Nah, tugasnya ini bisa dikumpulkan setelah teks, video, foto, atau rupa gambar. Nah, habis itu kita pilihkan accent to class. Nah, di class story ini, kita bisa memberikan tugas-tugas. Seperti yang di foto-video juga. Nah, di pesan ini, kita bisa berkomunikasi dengan all parents sama orang tua, siswa. Nah, di sini contohnya ada juga tentang kelas psikologi. Nah, di sini. Nah, ada di sini. Nah, selain fitur ini, di sini juga ada fitur toll speed. Nah, di sini ada timer. Nah, tapi fitur ini bisa dilakukan dalam satu ruangan saja. Nah, sedangkan soalnya timer ini bisa kita memberikannya ketika kita menyuruh mengumpulkan buku sebelum ujian. Kita bisa memberikan timer. Misalnya 15. Seperti itu. Sampai jumpa. Nah, dari sini, dari portofolio ini kita bisa mengirimkannya ke siswa itu. Di portofolio ini kita bisa mengirim link atau pesan ke siswa. Dengan cara kita pencet student login. Habis itu kita ke pencet ini untuk meng-share pada siswa. Nah, di sini ada, sebenarnya ada tiga kode. Bisa berupa berkode sama ini berupa kode. Nah, ini terus di home login ini, di sini ada interaction antara guru, murid, sama orang tua. Nah, di sini seorang parent atau orang tua bisa melihat perkembangan dari anaknya. Nah, sekarang kita masuk ke student. Okay, first year. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita masuk ke kelas 7 ini, masuk lagi, kita masuk sebagai siswa, student. Student. Tadi kan udah dikasih itu, dikasih... Nah, di sini saya masuk sebagai Aisyah. Student. Terima kasih. Di student ini, kita bisa lihat di sini aja dulu sebagai siswa. Nah, di sini kita tinggal memasukkan kode yang ada di sini, yang sudah disebarin oleh guru ke siswa melalui kelas 7. Nah, ada kayak gini. Nah, kodenya itu ada tiga, bisa berubah berkode sama memberikan kode, berupa teks, sama masuk dengan menggunakan Google. Nah, yang saya coba ini menggunakan test kode, berupa teks. Nah, kita masuk ke yang tadi, terus kita masuk sebagai nama siapa? Sebenarnya Aisyah. Kita pencet Aisyah. Setelah itu akan muncul seperti yang tadi. Nah, ini. Nah, dari sini kita akan melihat tugas-tugas. Nah, ini kelas kita tadi, Psikologi Pendidikan. Kita lihat tugas yang dikasih di guru. Ada empat. Nah, ini contoh portfolio dari yang marian. Nah, ini tugas yang dikasih guru dari kelas 7. Nah, di sini tugasnya coba dari kelas story, coba kerjakan soal berikut, teruslah ringkasan dari materi tadi. Nah, di sini siswa disuruh mengerjakan tugas dengan menggunakan teks, bukan video sama foto. yang kan di sini, siswa diberi tugas untuk mengajakan tugas melalui gambar drawing. Nah, di sini. Nah, enaknya di kelas story ini, kita bisa juga menggunakan, membuat kelas demo atau group dari aplikasi ini. Nah, di sini kita juga bisa serang guru, bisa ngecek kehadiran sesua. Nah, tidak usah menggunakan absen manual. Nah, langsung. Nah, tanda merah ini, berarti dia telat masuk. Dia absen, tidak masuk. Kalau yang ini, dia telat. Yang ini baru datang, dan yang hijau ini hadir, berarti hadir. Kita coba pukul semua. Terus kita simpan. Baru yang select multiple ini, kita memberikan nilai pada sesua. Atau kita juga bisa itu, memberikan surat ke connect to parent, memberikan invite, apa mengajak, mengundang orang tuanya. Nah, di sini kita bisa mengajak. Kita ingin memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, kita tinggal mengecek ini, acak, maka akan keluar namanya. Nah, Salman. Nah, ketika Salman sudah menjawab pertanyaan, kita bisa menilainya. Apakah sudah bekerja keras, atau sudah tepat waktu. Jika tugasnya sudah bagus, kita bisa memberikan tanda ini. Nah, kita juga bisa mencatat waktu yang tadi itu. Kita bisa menghitung mundur, memberikan waktu, untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu. Kemudian, kita bisa, yang di itu, parents. itu. Terima kasih. Kita coba masuk lagi aja Kita sebagai parents Di sini kita akan dimintakan Itu mengisi data Kita nama data Seperti ini Kita tunggu dulu Nah baru kita tinggal next Nah berarti di sini Si Aisyah This moment from class Berarti di sini Ini sebagai parentsnya Aisyah Orang tua dari Aisyah Aisyah's story Nah di sini Ini sebagai orang tua dari Aisyah Kita di sini Kita bisa mengetahui Apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh Aisyah Nah ini Contoh Oh berarti anak kita telah Mengerjakan tugas Terus diberikan Seperti ini Nah kita juga bisa Meng-comment Atau meng-like Pekerjaan anak-anak Dan kita juga bisa Berkomunikasi dengan guru Contoh Kita Berikan pesan kepada Mis Mis Burunya Nah di sini Coba kita lihat Kita lihat Di sini Ada Pesan dari Aisyah Dari orang tua Aisyah Nah di sini Sudah masuk Terima kasih Ini fitur-fitur dari Plus 7 Yang bisa kita gunakan Sebenarnya ini sangat menarik Untuk digunakan Karena fitur-fiturnya Sangat bagus Untuk anak-anak Dan sudah Sudah lengkap Sedangkan yang itu Kita bisa juga membuka Di playstore Kita bisa mendownload Di playstore Dan cara-caranya itu Hampir sama dengan Kita Login di laptop Malah lebih Gampang di Di itu Di HP Semuanya udah jelas Di situ Nah Untuk Menghilangkan Kejenuhan siswa Kita juga bisa Memberikan Ini Musik Musik Nah Di sini kita bisa Menampilkan musik Terus kita juga Kalau random ini Untuk Mengacak Nama siswa Jika ingin Diberikan pertanyaan Sedangkan Kalau groupmaker ini Memberikan Membagi kelompok Kalau noise matter ini Kita bisa Mengecek Seberapa Bising Dari Kelas tersebut Nah Kalau direction ini Kita bisa memberikan Tugas Ke siswa Contohnya Sini Contoh di sini Kita memberikan tugas Pendidikan Terus Apa itu Pengertian Pengertian Pengertiannya apa Pengertian pendidikan itu apa Terus Jenis-jenis Pendidikan Itu apa Nah Habis itu Kita tinggal Save for later Sudah Habis ini Nah Kita bisa menyimpan Hal tersebut Nah Dari Thanks Fair ini Kita bisa Menanyakan Apakah Anak-anak senang Di kajaran hari ini Nah Bisa Seperti itu Kemudian Yang Sik ini Kita Bisa memberikan Mosek Untuk Mengurangi Kejenuhan Siswa Seperti Sampai Mengucapkan Tugas ini Sampai Bisa Ini Mengucapkan Tugas Misalnya 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 Lagi Ujian Dan Dia bisa Mengajakkan Basesnya Sambil Sampai 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 Dibutuk Nah Itu Dari Mungkin Sekian Dari Saya Kalau Yang Dari Itu Apa HP Kita Bisa Menggunakannya Di Mengap Eh Men-dollard-nya Di Playstore Kelas Jojo Yang Bahasa Indonesia Nah Sebenarnya Ini bisa Di Itu Di Setting Menggunakan Bahasa Indonesia Hanya Saja Cuman Sedikit Sekali Yang Berubah Di Pengaturan Profil Ini Di Language And Regen Ini Nah Kita Bisa Mengubahnya Ke Bahasa Indonesia Seperti Ini Sudah Nah Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Nah Cuman Seperti Ini Tidak Semuanya Bisa Di Transet Ke Indonesia Indonesia Mungkin Sekian Dari Saya Kembalikan Ke Moderator Oke Baik Terima kasih Saudari Nida Dosturia Barangkali Barangkali Teman-teman Ada Yang Ditanyakan Ataupun Mau Ditambahkan Silahkan Kita Buka Tiga Pertanyaan Untuk Sesi Pertama Afwan Izin Tanya Iya Monggo Monggo Sofi Untuk Pembuatan Ruang Kelas Itu Ada Limit Siswa Yang Bisa Ditambahkan Enggak Kan Ada Beberapa Aplikasi Pembelajaran Yang Ada Limitnya Berapa Orang Siswa Ada Ada Enggak Limitnya Oke Terima kasih Pertanyaannya Iya Monggo Untuk Dibuka Lagi Dua Pertanyaan Untuk Teman-teman Yang Lain Izin Bertanya Izin Bertanya Iya Siapa Kiki Oh Kiki Silahkan Dalam Aplikasi Class Dojo Ini Apa Ada Itu Fitur Buat Konferensi Video Konferensi Soalnya Tadi Saya Pas Teman-teman Ngejelasin Itu Kayak Gak Sempat Apa Namanya Dengar Emang Emang Itu Ada Terus Lupa Nyebutin Apa Emang Gak Ada Video Konferensi Maksudnya Kayak Apa Iya Kan Zoom Gini Ya Kayak Tau Kan Gitu Ya Oke Terima Kasih Terima Oke Terima Kasih Mbak Kiki Monggo Yang Lain Teman-teman Ada Satu Ya Mbak Jun Saya Mau bertanya Mungkin Saya Kelewatan Apa Gimana Ini Kelas Dulu Bisa Tersambung Ke Media Sosial Apa Saja Itu Kayaknya Belum Dikas Sikai Kalau Misalkan Bisa Apa Kalau Misalkan Gak Bisa Kalau Misalkan Gak Bisa Gak Bisa Karena Kan Tadi Kekurangannya Juga Dia Terlalu Kekan Kekan Oke Udah Udah Mbak Jun Iya Oke Terima kasih Jadi Aplikasi Kelas Dojo Ini Bisa Disambungkan Dengan Aplikasi Media Sosial Apa Saja Gitu Oke Terima Kasih Mungkin Kita Cukupkan Tiga Pertanyaan Di Sesi Pertama Nanti Kalau Ada Pertanyaan Lagi Kita Sambung Di Sesi Kedua Oke Mungkin Barangkali Ini Dari Teman Teman Ada Yang Berkenan Jawab Aza Tolong Itu Pulangi Pertanyaannya Sofi Oke Untuk Yang pertanyaan Pertama Dari Saudari Sofi Di Sini Pertanyaannya Adakah Limit Adakah Batasan Untuk Pembuatan Kelas Pada Aplikasi Kelas Dojo Jadi Adakah Batasan Pembuatan Kelas Pada Aplikasi Kelas Dojo Oke Di Kelas Dojo Ini Tidak Ada Batasan Limit Peserta Didik Kita Bisa Memberikan Sebanyak Banyak Peserta Didik Setau Saya Gini Gitu Soalnya Kita Kita Juga Bisa Misalnya Itu Udah Mencapai Limit Batas Kita Juga Bisa Membuat Grup Yang Serupa Dari Grup Serupa Dari Mata Pelajaran Tersebut Seperti Itu Sudah Mbak Nida Sudah Gitu Jawabannya Dari Nida Sofi Apakah Bisa Dipahami Oh Ya Berarti Tidak Ada Limit Peserta Didik Ya Tidak Ada Kan Apa Ya Maksimal Dalam Misalkan Di SD Maksimal Satu Kelas Itu Kan Biasanya 40 Lebih Dari Itu Maka Pasti Ada Kelas Seri Maksudnya Kelas A Kelas 4 Kelas 4 A Kelas 4 B Ada Kayak Gitu Oke Terima Kasih Sama Sama Oke Terima Kasih Untuk Jawabannya Mbak Nida Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Kedua Dari Saudari Kiki Ini Pertanyaannya Adakah Fitur Di Aplikasi Ikhlas Dojo Apakah Ada Fitur Video Conferen Seperti Zoom Kalau Di E-learning Yang Dari Madrasah Kita Ketahui Ada Video Conferen Fitur Video Conferen Yang Digunakan Aplikasiannya Zoom Atau Google Meet Di Di Aplikasi Ini Apakah Ada Video Apakah Ada Fitur Tersebut Gitu Menurut Pengetahuan Saya Disini Tidak ada Video Konferensi Nah Disini Hanya Kita Bisa Membuat Teks Video Kayak Rekod Kayak Gini Kelihatan Enggak Nah Disini Di Creative Activity Ini Kita Bisa Coba Ya Disini Di Ini Creative Activity Nah Disini Nah Kita Cuman Bisa Memberikan Video Membuat Membuat Rekod Terus Kita Upload Ke Kelas 7 Kelas 7 Sebagai Tugas Atau Pemberitahuan Tugas Nah Disini Hanya Berupa Text Video Video Text Nge-text Video Bukan Sebagai Video Tadi Konferen Bukan Kayak Google Meet Tidak Ada Fiturnya Cuman Kayak Gini Soalnya Kebanyakan Yang Ini Aplikasi Ini Untuk Anak-anak Nah Itu Jawaban Dari Mbak Nida Apakah Bisa Dipahami Saudari Kiki Atau Mau Menambahkan Pertanyaan Lagi Bisa Bisa Kasih Pertanyaan Oke Sama Nah Kita Masuk Ke Pertanyaan Yang Ketiga Untuk Pertanyaan Ketiga Dari Saudari Ain Aditya Disini Pertanyaannya Adalah Apakah Kelas Dojo Disini Tersambung Dengan Media Sosial Kalau Ada Kalau Tersambung Media Sosial Apakah Itu Saya Akan Menjawab Pertanyaannya Mbak Jun Kalau Selaman Saya Di Aplikasi Ini Tidak Tersambung Dengan Apa Sama Ke Facebook Kayak Gitu Enggak Cuman Kita Baru Kita Upload Ke Facebook Kita Ngasih Link Di Workset Atau Di Apa Di 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 Penugasan Di Kertas Penugasan Seperti Yang Tadi Itu Maka Tidak Ada Sepertinya Tidak Oke Kalau Email Kalau Email Ada Kalau Email Ini Cuman Masuknya Ke Email Ini You Still Need To Perify Your Email Jadi Ini Masuknya Ke Email Misalnya Ke Itu Kita Mengirim Pesan Internal Di Review LMS Yang Dikasih Ustadz Itu Ada Kan Pokoknya Pesan Internal Email Gitu Berarti Gak Ada Ya Cuma Buat Verifikasi Kan Iya Misalnya Itu Cuman Masuknya Ke Aplikasi Langsung Misalnya Udah Tersetting Ke Aplikasinya Udah Masuk Cuman Buat Verifikasi Saja Oke Sudah Terjawab Mbak Jun Apakah Ada Pertanyaan Lagi Atau Ada Yang Masih Belum Faham Aman Oke Terima kasih Teman-teman Untuk Pertanyaannya Untuk Sesi Dua Kita Buka Tiga Pertanyaan Lagi Kalau Masih Ada Pertanyaan Yang Tiga 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 Gimana Teman-teman Adakah Pertanyaan Lagi Sudah Sudah Cukup Oke Oke, kalau sudah cukup, kita cukupkan presentasi pada pagi hari ini. Dari kami, dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas, masih ada beberapa yang mungkin masih butuh penjelasan lagi, kami mohon maaf. Pertama, presentasi dari kami, kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan presentasi dari kelompok 4 ya, tentang salah satu aplikasi yang juga terkolong bagus, yakni Kelas Dojo. Kelas Dojo ini memang salah satu yang menarik ya, dari aspek tampilan, juga dari fitur-fiturnya yang lengkap. Jadi dia menurut saya ya sepadan lah, hampir sepadan dengan Edmudo ya. Bahkan, kalau kita lihat memang setiap aplikasi memiliki karakter ya. Sejak awal, Kelas Dojo ini memang untuk level menengah atau level awal lah ya. Untuk PAUD, TK, atau SDMI ya, dan sederajat. Meskipun bisa juga digunakan untuk perguruan tinggi ya, supaya nggak bosen. Tapi mungkin hanya untuk percobaan atau untuk training aja. Tapi kalau untuk level lembaga pendidikan, saya kira untuk SD yang paling tepat ya. Dan yang tampilan di situ, memang lucu-lucu ya, tapi itu emoji ya. Emoji ini kan banyak disukai ya. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk dewasa juga suka. Oke, itu jadi bisa ditampilkan nanti khusus siatu hadihis atau likod ya. Karakteristik dari aplikasi ini, salah satunya tadi itu ya. Ya, ini untuk anak-anak. Kemudian dia memiliki fitur yang lengkap ya. Mulai dari timer, pengaturan musik. Jadi sambil belajar, ada musik yang bisa didengarkan bersama ya. Ini tampaknya juga bagus untuk pembelajaran istimah, karena ada musik-musik yang bisa diperdengarkan. Nah, masalahnya mungkin kita perlu dicoba juga di kelas yang real ya. Ya, pertama. Yang kedua masalahnya, di Indonesia ini ya orang jarang mencoba hal baru. Jadi kebanyakan orang mencoba hal yang sudah diwajibkan ya. Seperti aplikasi di Matrasa, oke, bagus juga. Banyak sekali aplikasi yang standar yang dipakai oleh negara. Yang salah satu tujuannya ya untuk seragam. Itu penting juga sih. Cuman kebanyakan kita masih memilih yang lebih aman, mudah, dan murah ya. Kayak penggunaan Google Classroom. Itu ayaknya dianggap satu yang bagus ya. Padahal kalau kita mau learning management system, manajemen ya, bukan hanya komunikasi data, penyampaian pesan, penyampaian materi. Ya, sekelas LMS ini yang paling tepat ya. Jadi seluruh manajemen semuanya terukur. Dari penganitrasian, memasukkan materi, penyampaian materi, pencatatan, sampai komunikasi tiga arah ya, orang tua, siswa, dan anak itu ada dalam hati manajemen. Jadi kalau kita berangkat dari memanajemen yang dimulai dari taktip ya, perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, sampai evaluasi, itu dari aspek manajemen semuanya tercover dalam LMS seperti kelas tujuh. Nah, ini tugas kita yang kalau mungkin ada yang tertarik bisa mengangkat ini sebagai aplikasi yang bisa dicobakan ya, tajari batu. Uji cobanya pun sangat mudah, karena memang untuk anak-anak kan, bisa dipaut, bisa di-MI, bisa di-TPG, baik formal maupun informal ya. Ini sangat menarik. Jadi kalau di antara kita bisa bersama dengan pengembang, kita bisa mencoboh fitur-fitur yang ada di dalam kelas tujuh ya, yang nggak dimiliki oleh yang lainnya. Meskipun hampir semuanya sama, penetrasi, kemudian. Yang nggak ada memang tadi itu ya, video konven mungkin nggak ada, tapi bukan berarti belum ada ya. Tapi mungkin masih belum aja ya. Karena kalau kita satu LMS itu sampai ada videonya, memang memerlukan infrastruktur yang mahal ya bagi dia. Jadi bisa menggunakan medsos yang lain seperti WA dan lain-lain di luar itu. Tapi untuk organisasi sebuah manajemen, bukan pembelajaran sinkronis dan asinkronis ya, tapi manajemen, nah ini sudah cukup lumayan dan lengkap ya. Saya kira itu ya, melihat paparan dari kelompok empat ini, tampaknya ya LMS, LMS yang lain semuanya bersifat intuitif ya. Mudah dipelajari, nggak sampai beberapa hari ya, dua, tiga jam, satu jam aja sudah paham. Itu kelebihan sebuah software yang sekarang bergembang di mana-mana, baik yang gratis maupun yang berbayar. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan di sini ya. Nanti kita kembali lagi jam berapa ini. Karena lebih cepat, lebih baik. Jam sepuluan ya. Ini balagot, berapa kelompok? Dalam? Balagot nanti. Kelas ini juga ya? Kelasnya. Kripun, Ust. Setelah ini mati. Balagot kan? Ngi, kelas ini balagot disini. Ngi, Ust. Kelas ini, Ust. Berapa kelompok? Satu, Ust. Satu ya? Oke, oke. Jam sepuluh lebih lima ya, karena mungkin materinya ditampilkan sekarang, nggak begitu banyak materinya kan? Ngi, ngi. Sedikit, Ust. Ya. Ya, syukran jazilah. Saya, apa namanya, mau ke kamar mandi dulu. Nanti kita 10-15 menit, kita mulai lagi ya. Syukran. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum wa alaykum wa alaykum wa alaykum wa alaykum. Terima kasih.